Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 3 Februari 2021. Tema renungan dan saat aduh kita dengan judul Cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau pencobaan kita ganti dengan masalah Masalah-masalah yang kamu alami ialah masalah-masalah biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga tatkala engkau mengizinkan masalah engkau sudah menyediakan berbagai macam potensi di dalam diri kami di dalam hidup kami untuk kemampuan menyelesaikan masalah. Tatkala kemampuan itu kami sudah tidak sanggup maka Allah yang akan turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah kehidupan kami. Biarlah pemahaman ini sungguh-sungguh melekat di dalam diri kami secara mendalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan setiap hari kita diperhadapkan kepada masalah. Seakan masalah itu seperti makan sehari tiga kali yang lebih berat itu masalah seperti nafas keluar sekali masuk lagi keluar sudah selesai sekali lalu masuk lagi tidak henti-hentinya hilir mudik. Ada yang mengatakan masalah itu seperti fotokopi bulat balik tidak selesai-selesai dan itulah memang hidup selama kita hidup di dalam dunia kita akan diperhadapkan kepada masalah mulai dari masalah ekonomi masalah kesehatan masalah pendidikan masalah rumah tangga masalah pekerjaan masalah bisnis masalah citra diri tentang harga diri dan segala sesuatunya itu masalah. Ada yang cukup menarik di dalam badan pemerintah yaitu dikatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah menarik juga kalimat ini yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah kalau bagi saya mungkin lebih tepat menyelesaikan masalah secara tuntas apa itu tuntas? Allah sudah menyediakan potensi yang saya katakan tadi sebelum Tuhan mengizinkan masalah Tuhan memberikan potensi kepada kita untuk menyelesaikan masalah Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada manusia kalaupun ada masalah itu tidak akan melebihi kekuatan kita sebab Allah setia dan adil kalaupun ada masalah Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan mari kita belajar secara berpikir lebih baik saja saya pernah punya sebuah masalah masalahnya adalah kalau suami biasanya itu tidak pernah masak karena selalu yang masak itu istri karena saya mengurus anak asuh kurang lebih 30 sebelum pandemik dan itu harus setiap hari saya beri makan karena mereka setelah pulang sekolah mereka berkumpul di tempat saya untuk buat PR untuk kemudian bertemu dan mereka bisa melakukan apa saja di dalam pantauan dan pengasuhan seumur hidup saya tidak pernah masuk ke dapur dan tidak mengerti bagaimana cara masak saya berkonsultasi dengan istri lalu saya katakan saya akan bertekad untuk menyelesaikan bagaimana masak untuk 30 orang setiap hari setiap hari bayangkan kalau istri saya masak untuk 3 anak dengan saya mungkin dengan si jadi 5 anak kalau ada pembantu berarti 6 orang bagaimana masak dengan 30 anak setiap hari saya mencoba belajar dengan tekad dengan percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada saya kekuatan kemampuan berpikir mulai cari menu di Youtube bertanya banyak kepada istri bagaimana cara masak mulai tidak mengerti dari mulai masak nasi bagaimana cara masak nasi itu harus airnya itu yaitu satu garis daripada jari dan seterusnya saya tidak mengerti bagaimana masak bagaimana menunya bumbunya dan segala macam lalu di dalam proses berjalan dari cuman bisa hanya menggoreng tempe tahu lalu kemudian ayam dan segala macam ayam pun setelah digoreng gosong karena kenapa apinya terlalu besar sehingga luarnya kering dalamnya masih basah dan berdarah itu proses sampai kemudian saya begitu terampil untuk memasak bahkan saya menantang anak-anak mau pesan menu apa saya akan masakan sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan sampai saya paham itu harga-harga berbagai macam dari mulai tahu tempe minyak goreng beras dari harga 12 ribu sampai di atasnya ayam yang sekarang harganya 38 ribu 36 ribu bahkan ada yang lebih mahal sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan bahwa Allah sudah memberikan hikmat Allah sudah memberikan kepandayan Allah sudah memberikan kecerdasan potensi itu ada di dalam diri kita namun kalau kita tidak olah kita tidak kemudian seperti talenta yang satu talenta diolah jadi dua kalau engkau sudah dua akan diolah jadi empat kalau empat kau bisa mengolahnya jadi delapan dan seterusnya itulah potensi kekuatan yang Allah berikan kepada kita jangan menjadi orang percaya kita belum berjuang kita belum berusaha lalu kita meminta tolong kepada Allah lakukan bagian kita itu yang kita katakan ora et labora bekerja dan berdoa dua-duanya harus berjalan bersama-sama kalau kemudian kita diperhadapkan kepada masalah yang sedemikian berat kita tidak sanggup untuk menghadapinya toh Tuhan tidak membiarkan kita bagaimana Allah bagaimana Yesus membuat Petrus bisa berjalan di atas air bagaimana Sadra Abadnego berada di dalam perapian tidak terbakar bagaimana Musa melewati laut teberauta kalau sudah tidak sanggup lagi Allah kemudian turun tangan menyelesaikan masalah-masalah hidup kita itu sampai tuntas sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan kalau engkau boleh bertanya atau engkau boleh menyampaikan apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita pasti engkau mungkin engkau berkata Pak Pandeta ngomong enak saja Pak Pandeta tidak mengalami saya yang mengalami betul tapi juga saya juga mengalami masalah yang sahabat seperjalannya juga tidak alami setiap orang punya problem masalah yang berbeda-beda dan bergumul namun Allah sudah memberikan hikmat kepada kita Allah sudah memberikan kecerdasan kepada kita berjuanglah sebisanya kerja keras cari solusi kerjasama cari sumber-sumber yang bisa menolong kita dari para ahli kalau Anda punya masalah kepribadian cari psikolog Anda punya masalah kesehatan tidak punya uang punya kuota silahkan Anda mencari berbagai macam sumber bagaimana hidup sehat di google kalau kemudian kita boleh bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tidak selalu harus kita harus kita bayar terkadang kalau kita bertanya saya sering-sering tidak pernah membayar karena kita bertanya kita mau belajar bagaimana menjadi lebih baik tak kala orang itu punya kelebihan punya potensi punya kekuatan lalu kita punya keinginan belajar yang sungguh-sungguh dan tulus biasanya orang dengan senang hati untuk menolong kita bagaimana punya keterampilan di dalam hidup ini untuk menyelesaikan masalah kalau ada penyakit di mana dokter sudah angkat tangan disinilah kemudian peran Tuhan yang menolong kita bisa melewati laut teberau yang menolong kita bisa berjalan di atas air bahkan di atas perapian dan kita tidak terbakar disanalah mujijat Allah yang terjadi jangan meminta mujijat selalu kita berjuang terlebih dahulu bagaimana cara menjelesaikan masalah Tuhan memberikan potensi kepada kita dan lakukan bagian kita setelah itu tak kala kita tidak sanggup Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan baik persoalan ekonomi kita baik sakit penyakit kita baik pendidikan baik masalah rumah tangga baik masalah citra diri emosional masalah mental baik masalah bisnis dan pekerjaan Tuhan akan menolong kita secara tuntas namun yang terlebih daripada semuanya itu kerjakan bagian kita Tuhan akan mengerjakan bagiannya mari sahabat seperjalanan kita berdoa Bapak yang di dalam sorga hamba mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah problem tantangan rintangan kesulitan biarlah kami mengerjakan bagian kami dengan berjuang sebisa-bisanya karena Tuhan sudah memberikan potensi-potensi kekuatan itu kepada kami namun takkala kami tidak sanggup kami mengharap kepada Allah berdoa kepada Allah dan Tuhan akan membukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang memohon berharap sesuatu Tuhan yang kabulkan sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Shalom sahabat seperjalanan pahami bagaimana cara menyelesaikan masalah Tuhan sudah memberikan kekuatan potensi dalam diri kita pakai semaksimalnya selebihnya Allah yang bekerja di dalam kehidupanmu Tuhan memberkati kita semua tetap kuat menghadapi hidup yang penuh dengan masalah ini Tuhan menyertai kita Shalom terima kasih